Intro Berikut adalah Jadwal League Inggris pekan ke-26 Ada WSMP United yang akan berhadapan dengan Newcastle United Dia di Sabtu 19 Februari 2022 Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Dan bakal disiarkan langsung oleh Mola TV Selanjutnya ada Arsenal yang akan menjamu Brentford Dia di Sabtu 19 Februari 2022 Mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat Dan bakal disiarkan langsung oleh Mola TV Selanjutnya ada Brickton yang akan menghadapi Burnley Dia di Sabtu 19 Februari 2022 Mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat Dan akan disiarkan langsung oleh Mola TV Di jam yang sama ada Liverpool yang akan menjamu Norwich Pada Sabtu 19 Februari 2022 Mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat Dan bakal disiarkan langsung oleh Mola TV Selanjutnya ada Southampton yang akan menghadapi Everton Dari Sabtu 19 Februari 2022 Mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat Dan bakal disiarkan langsung oleh Mola TV Selanjutnya ada Southampton yang akan menghadapi Whitford Pada Sabtu 19 Februari 2022 Mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat Dan bakal disiarkan langsung oleh Mola TV Selanjutnya ada Crystal Palace yang akan menghadapi Chelsea Dari Sabtu 19 Februari 2022 Mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat Dan bakal disiarkan langsung oleh Mola TV Di besokan harinya ada Manchester City yang akan menghadapi Tottenham Sports Dari Minggu 20 Februari 2022 Mulai pukul 00.30 waktu Indonesia Barat Dan bakal disiarkan langsung oleh SCTV Dilanjutkan oleh pertandingan antara Leeds United Yang akan menghadapi Manchester United Dari Minggu 20 Februari 2022 Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat Dan bakal disiarkan langsung oleh Mola TV Selanjutnya di Partai Pamungkas Ada Wolverhampton yang akan menghadapi Manchester City Dari Minggu 20 Februari 2022 Mulai pukul 23 lewat 30 waktu Indonesia Barat Dan bakal disiarkan langsung oleh SCTV Dan berikut ini adalah Atlet Class Man League Inggris yang terbaru Manchester City untuk sementara masih memuncangi daftar Class Man Dengan torihan 63 poin Sedangkan di peringkat kedua ada Liverpool Yang berhasil mengoleksi 54 poin Dari total 24 pertandingan Sementara di peringkat ketiga ada Chelsea Yang berhasil mengoleksi 47 poin Dari total 24 pertandingan Sedangkan untuk posisi keempat Ditempati oleh Manchester United Yang mengoleksi 43 poin Dari total 25 pertandingan Sementara di peringkat kelima ada WSM United Yang berhasil mengoleksi 41 poin Dari total 25 pertandingan Sementara untuk Arsenal masih tertahan di posisi ke-6 Dengan torihan 39 poin Tapi mereka baru saja memainkan total 22 pertandingan Sementara untuk posisi ke-7 dan ke-8 Ditempati oleh Wolverhampton dan juga Tottenham Spurs Yang masing-masing mengoleksi 37 poin Dan juga 36 poin Sementara untuk tiga tim terbawah Ditempati oleh Norwich City Bedford dan juga Burnley Yang masing-masing mengoleksi 17 poin Yang masing-masing mengoleksi 17 poin Yang berhasil mengoleksi 10 gol Sedangkan untuk posisi ke-4 dan yang ke-5 Ditempati oleh Cristiano Ronaldo dan juga Jamie Vardy Yang masing-masing mengoleksi 9 gol Dan berikut ini adalah daftar top asis Sementara Liga Premier Inggris Daftar top asis masih ditempati oleh Pemen Liverpool yakni Trent Alexander-Arnold Yang berhasil mengoleksi 10 asis Sementara untuk ditempat kedua Ditempati oleh Mohamed Salah Dengan torehan 9 asisnya Sedangkan untuk berangkat ketiga Ada pemen Liverpool lainnya yakni Andre Robertson Yang berhasil mengoleksi 8 asis Sementara untuk berikut ke-4 dan yang ke-5 Ditempati oleh pemen Manchester United Yakni Paul Pogba dan juga Jarrod Bowen Yang masing-masing juga mengoleksi 8 asis Dan berikut ini adalah jadwal 5 pertandingan 5 klub besar Liga Premier Inggris Yang pertama ada Manchester City 5 pertandingan selanjutnya Manchester City akan berhadapan dengan Everton Pada laga away Kemudian menjamu Manchester United Di Etihad Stadium Setelahnya akan menjamu Christopheles Dan juga Brickton and Alhoff Aubien Dan selanjutnya akan away ke markas milik Burnley Sementara untuk Liverpool Mereka di jadwal akan akan bertemu dengan Leeds United West Ham United Brickton Manchester United Dan juga West Ham United Di dua partai selanjutnya Mereka akan menjamu Leeds United Dan juga West Ham United Setelahnya mereka akan bertandang ke markas Brickton Dan setelahnya mereka akan menjamu Manchester United Dan juga West Ham United Dan juga West Ham United Sementara untuk Chelsea 5 pertandingan selanjutnya Mereka di jadwalkan akan bertemu dengan Burnley UK Steel United Norwich City Brickton Dan juga South Hampton Dengan rincian mereka akan melawat terlebih dahulu Ke markas Burnley Kemudian akan menjamu UK Steel United Di Stamford Bridge Setelahnya akan melawat ke kandang milik Norwich City Dan setelah pertandingan itu Mereka akan menjamu Brickton Di Stamford Bridge Dan yang terakhir akan bertandang ke markas milik South Hampton Sedangkan untuk Manchester United Mereka di jadwalkan Akan bertemu dengan Leeds United Watford Manchester City Tottenham Dan juga Liverpool Dengan rincian mereka akan awet terlebih dahulu Ke kandang milik Leeds United Kemudian akan menjamu Watford di Old Trafford Setelahnya akan bertandang ke Etihad Stadium Dan selanjutnya akan menjamu Tottenham Aspurs Di kandangnya sendiri Dan yang terakhir akan bertandang ke Anfield Stadium Dan sedangkan untuk Arsenal Mereka di jadwalkan Akan bertemu dengan Wolverhampton Watford Leicester City Aston Villa Dan juga Crystal Palace Dengan rincian mereka akan menjamu terlebih dahulu Wolverhampton di kandang sendiri Kemudian akan awet ke kandang Milik Watford Selanjutnya mereka akan menjamu Leicester City Di Emirates Stadium Dan dua pertandingan selanjutnya Mereka akan bertandang ke Aston Villa Dan juga kandang milik Crystal Palace Dan itu adalah informasi mengenai Inggris pekan yang ke-26 kali ini Siapa nih Sob Tim Jagoan kamu? Ketikan jawab bermudu di kolom komentar ya Sob Dan itu adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya Like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kudai tentang berita bola Dan akhir kata Wacau Jangan lupa like, komen, dan subscribe